Informasi pertama, sodara. Ratusan narapidana yang ada di rumah tahanan kelas 3 Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas rumah tahanan. Uluhan personel dari Polres Parigi Mautong dan TNI terjunkan ke lokasi untuk mengamankan situasi. Terucuhan diduga terjadi karena kesalahpahaman antara petugas lapas dan para narapidana yang tidak terima temannya dianiaya oleh petugas. Para narapidana yang berprovokasi langsung membuat kericuhan dengan melempari para sipir menggunakan batu dari dalam lapas. Sementara puluhan sipir lapas yang dibantu TNI Polri terus berupaya menenangkan para narapidana yang sudah menguasai ruangan administrasi lapas. Untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan yang lebih besar puluhan personel kepolisian dan TNI dengan senjata lengkap dan gas air mata disiagakan di lokasi. Itu sudah dilepasan mungkin itu. Terima kasih.